Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham, yang pertama yaitu saham Demas, yang kedua saham Elsa, dan yang ketiga yaitu saham Indo. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Demas. Saham Demas perdagangan terakhir naik 4,62% di harga Rp181. Bagaimana dengan prospek saham Demas? Kalau kita lihat dari indikator, stokistiknya sudah mengarah ke atas, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound secara stokistik. Kalau dilihat dari masinnya, garisnya juga sudah mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau, itu artinya saham Demas ini lagi diakumulasi oleh para buyer. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya memang lagi downtrend panjang ya, dengan harga dasarnya yaitu di Rp165. Kalau kita lihat dari candle terakhirnya, mampu melewati SMA 50-nya, itu artinya saham Demas ke depannya berpeluang untuk senaik. Oke, kita tentukan dulu support dan resistance saham Demas. Yang pertama yaitu di Rp173. Ini support terbawahnya ya, di sekitaran tanggal 16 Agustus 2021. Yang kedua yaitu di Rp165. Ini harga dasar dari downtrendnya saham Demas. Untuk resistance yang pertama Rp181, yang perdagangan terakhir tidak mampu di breakout oleh saham Demas. Yang kedua yaitu di Rp194. Ini merupakan area golden rasionya saham Demas di angka 0,618. Apabila ke depannya saham Demas mampu breakout dan bertahan di atas area golden rasionya, maka saham Demas berpeluang untuk balik arah ya, dari downtrend yang panjang ini. Untuk yang ketiga yaitu resistennya Rp203. Kalau kita lihat dari laporan keuangan, kuartal 1 2022-nya progresnya masih bagus ya, jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Ada momen RPS juga, tanggal 6 bulan 6 2022. Semoga saja RPS ini menjadi momentum ya untuk rebound-nya saham Demas. Untuk teman-teman yang mencermati saham Demas, perhatikan saja SMA 50-nya. Apabila masih berada di atas SMA 50-nya, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila sudah melewati SMA 50-nya, sebaiknya cabut dulu ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Demas. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Elsa. Saham Elsa, perdagangan terakhir naik 2,56% di harga Rp320. Bagaimana dengan prospek saham Elsa? Kalau kita lihat dari indikator stokestiknya, garisnya sudah mengarah ke atas ya, sudah memasuki area overbought-nya, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kursulan ke bawah. Itu artinya saham Elsa ini secara stokestik masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya sudah mengarah ke atas, didukung dengan volume hijau ya, yang semakin tinggi. Itu artinya saham Elsa ini lagi dikuasai oleh para buyer. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sudah berada di atas SMA 50. Itu artinya saham Elsa ini sudah memasuki area fase naik. Kalau dilihat dari candle terakhirnya, mampu ya breakout di area golden ratio-nya, itu artinya saham Elsa ini ke depannya berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya atau berpeluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu support dan resistance saham Elsa. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di Rp318, ini merupakan area golden ratio-nya yang mampu di breakout di perdagangan terakhir. Apabila ke depannya saham Elsa mampu ya bertahan di atas area golden ratio-nya, di atas Rp318, maka saham Elsa ini berpeluang balik arah ya, atau melanjutkan rebound-nya dengan tinggi. Yang kedua yaitu di Rp306, yang ketiga yaitu di Rp292. Untuk resistance yang pertama, Rp336, yang kedua yaitu di Rp360, apabila ke depannya saham Elsa ini mampu melanjutkan rebound-nya ya, atau balik arah, silakan perhatikan saja harga Rp428 ini ya, ini resistance yang ketiga, ini juga merupakan area golden ratio-nya yang khusus target di angka Rp1,618. Semoga saja ke depannya saham Elsa mampu menembus atau mencapai target golden ratio-nya ini. Untuk teman-teman yang mencermati saham Elsa ini, apabila perdagangan berikutnya mampu bertahan di atas area golden ratio-nya di harga Rp318, silakan masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia mampu breakdown ke bawah melewati area golden ratio-nya, sebaiknya wait and see dulu ya di support-support berikutnya sampai menunjukkan tanda-tanda sinyal buy. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Elsa. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham Indo. Saham Indo, peragangan terakhir naik 4% di harga Rp104. Bagaimana dengan prospek saham Indo? Kalau dilihat dari indikator stochistiknya, sudah crossline ke atas ya, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound secara stochistik. Kalau dilihat dari MACD-nya, mendukung ya, sudah crossline tipis, didukung dengan volume hijau yang masih tipis juga. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Indo ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, sempat uptrend ya, dengan harga terbawah di Rp84, sampai harga tertinggi di Rp162. Setelah itu, saham Indo menunjukkan tanda-tanda downtrend yang cukup panjang ya. Kalau dilihat dari pedagangan terakhir, memang menunjukkan beberapa candle hijau ya, rebound pendek, tetapi belum mampu melewati SMA 50-nya yang garis merah ini. Itu artinya saham Indo masih dalam posisi fase turun. Oke, kita tentukan dulu support dan resistance saham Indo. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di Rp102, yang kedua yaitu di Rp84. Untuk resistance yang pertama Rp114, yang kedua Rp123, dan yang ketiga yaitu di Rp132. Apabila kedepannya ya, walaupun masih jauh, saham Indo mampu break out di area golden ratio-nya ini, maka saham Indo berpeluang untuk balik arah. Untuk teman-teman yang mencermati saham Indo, perhatikan saja SMA 50-nya ini, yang garis berwarna merah. Apabila pedagang berikutnya mampu melewati SMA 50-nya, dan bertahan di atas SMA 50-nya, silakan masuk dulu ya, secara bertahap dulu. Jangan all-in dulu ya. Kalau dia tidak mampu melewati SMA 50-nya, sebaiknya wait and see dulu, karena memang posisinya lagi fase turun. Tetapi kalau dilihat dari indikator stochastic-nya, MACD-nya, saham Indo ini masih layak ya, untuk dibeli. Tetapi kalau ingin beli spekulasi, boleh ya, dibawa SMA 50-nya, tetapi dengan modal yang kecil dulu. Jangan banyak takutnya nanti turun. Sekian ya pandangan saya tentang saham Indo. Semoga bermanfaat. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.